Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu lelah membuatmu lelah. Jangan lupa juga bagikan video ini ke kawan-kawan kuilah kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang sampai di kediaman yang telah ditunjuk oleh leluhur Xiaoli. Xiaoyan pun memerintahkan bocah naga yang dibawanya untuk duduk. Setelah itu Xiaoyan pun bertanya sambil tersenyum siapakah nama bocah itu. Bocah itu pun perlahan duduk di samping Xiaoyan dan menjawab dengan malu-malu. Ia berkata bahwa ia bernama Longyi. Melihat ekspresi Longyi yang datar, Xiaoyan pun sedikit mengerutkan keningnya. Xiaoyan pun lanjut bertanya mengapa ia datang kepada Xiaoyan. Kilatan kegembiraan pun segera melintas di wajah Longyi ketika ia mulai menjawab. Ia berkata bahwa Xiaoyan telah mengumpulkan roh untuknya pada saat itu dan Xiaoyan dianggap ayahnya. Xiaoyan pun terjekut setelah mendengar perkataan dari Longyi. Xiaoyan pun tidak punya pilihan selain tersenyum sebelum akhirnya lanjut berbicara. Xiaoyan berkata bahwa apa yang ia lakukan hanyalah sedikit usaha dan tidak perlu untuk menyebutkan ayah. Bagaimana jika di masa depan Longyi menganggap Xiaoyan saudara? Baru saja Xiaoyan selesai berbicara, Longyi pun seketika berubah menjadi naga kecil dan jatuh ke tanah. Xiaoyan pun terkejut dan buru-buru mengangkat Longyi. Kekuatan spiritual Xiaoyan segera mengalir ke tubuh Longyi. Barulah kemudian Xiaoyan menyadari bahwa Longyi telah menderita luka yang serius. Xiaoyan pun berenung dan bergumam bahwa Longyi perlu dirawat dengan cepat. Tiba-tiba sebuah suara tua samar segera terdengar di samping telinga Xiaoyan. Suara tersebut memerintahkan Xiaoyan agar mengirim Longyi ke menara. Xiaoyan terkejut dan bertanya-tanya suara siapakah ini. Namun Xiaoyan tidak memiliki waktu untuk berpikir dan buru-buru mengeluarkan menara kecil. Setelah itu barulah Xiaoyan bertanya siapakah yang berbicara dengan Xiaoyan. Suara tua itu segera melanjutkan dengan santai bahwa Xiaoyan tidak perlu tahu identitasnya sekarang. Ia adalah Oldzan dan Xiaoyan bisa memasuki menara dengan menyuntikan kekuatan spiritualnya. Xiaoyan pun mengangguk lalu melepaskan kekuatan spiritualnya dan menuangkannya ke dalam menara kecil. Xiaoyan dan Longyi langsung berubah menjadi cahaya keemasan. Setelah memasuki pagoda emas, pagoda tersebut pun perlahan-lahan melayang di udara bersinar dengan cahaya yang aneh. Tiba-tiba ruangan itu juga ditutupi dengan lapisan emas yang sangat terang. Sementara itu di sisi lain, begitu Xiaoyan melangkah ke menara, gelombang informasi energi segera membanjiri fikirannya. Di permukaan, pagoda ini terlihat seperti pagoda pelatihan Ki Pembakaran Langit. Tetapi nama aslinya adalah Pagoda Roh Kekosongan Zichen. Xiaoyan pun diam-diam terkejut karena ini adalah sisi sebenarnya dari pagoda pelatihan Ki Tianfen. Pada saat ini tidak banyak informasi yang diperlihatkan kepada Xiaoyan. Tampaknya beberapa informasi masih disembunyikan. Xiaoyan segera menyadari tampaknya informasi tersebut disembunyikan oleh sosok tua yang berbicara kepada Xiaoyan yang bernama Zhan Lao. Namun pada saat ini Xiaoyan juga tahu di dalam hatinya bahwa menara kecil di tangannya ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Setelah lama berpikir, Xiaoyan pun akhirnya perlahan membuka matanya dan seorang lelaki tua berjubah abu-abu muncul di hadapannya. Xiaoyan pun seketika terkejut melihat sosok tua tersebut. Dengan sedikit gemetar, Xiaoyan pun segera bertanya apakah ia adalah sosok Zhan Lao. Yang membuat Xiaoyan lebih tercengang adalah sosok tersebut mirip dengan Yao Lao. Wajah ini dipenuhi dengan kesamaan dengan senyum yang juga sama. Xiaoyan pun pada akhirnya menenangkan diri dan menggelengkan kelapanya. Xiaoyan tahu bahwa ini jelas bukan Yao Lao dan butuh beberapa saat bagi Xiaoyan untuk pulih dan kembali tersadar. Xiaoyan pun mulai mengamati menara ini dan menemukan bahwa menara ini masih agak berbeda dari menara pemurnian ki pembakaran langit. Dari informasi yang baru saja memasuki fikirannya, Xiaoyan menduga bahwa ini seharusnya menjadi lapisan pemurnian gas terendah di menara. Keraguan di hati Xiaoyan sebelumnya tentang menara ini sekali lagi mulai muncul. Bahkan pada saat ini rasa pemasaran Xiaoyan pun menjadi semakin kuat sebelum akhirnya ia segera bertanya. Ia bertanya kepada Zhan Lao dari manakah menara ini berasal? Mengapa aura Xiaoyan ada di dalamnya? Zhan Lao pun terus melambaikan aura emas di tangannya untuk menyembuhkan luka longyi sambil menjawab Xiaoyan. Ia berkata bahwa menara di depan Xiaoyan sebenarnya adalah menara pemurnian ki pembakaran surgawi. Ada pun mengenai menara pemurnian ki pembakaran yang berbeda dan apa yang ingin Xiaoyan ketahui adalah rahasia. Ada banyak rahasia di menara ini dan ia tidak bisa memberitahu Xiaoyan sekarang. Eh, main rahasia-rahasiaan lho. Awas lho minta cilor. Jika Xiaoyan ingin mengetahui semuanya maka ia akan memberitahu Xiaoyan nanti. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan tentu saja Xiaoyan sangat tidak puas dengan jawaban dari Zhan Lao. Zhan Lao pun memandang ke arah Xiaoyan dengan senyum lembut sebelum akhirnya lanjut berbicara. Ia berkata bahwa Xiaoyan harus menjelajahi rahasia dari menara ini sendirian. Sekarang Xiaoyan bisa berjalan ke dalam dan bisa berlatih terlebih dahulu. Perasaan di sini benar-benar berbeda dari yang ada di benua Doki. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun mengangguk melihat wajah yang sangat mirip dengan Yao Lao ini. Xiaoyan merasakan sepertinya lelaki ini tidak berbohong. Selain itu Xiaoyan juga belum pernah berlatih selama ia datang ke benua ini. Xiaoyan juga memiliki rasa ingin tahu dan harapan oleh karena itu Xiaoyan pun tidak banyak bicara. Xiaoyan pun segera melangkah menuju ke pusat dari tempat ini. Setelah Xiaoyan berjalan beberapa langkah menuju pusat, tekanan yang kuat langsung menekan Doki di dalam tubuh Xiaoyan. Aliran Doki Xiaoyan menjadi jauh lebih lambat tetapi Xiaoyan tidak berhenti sama sekali. Setelah beberapa langkah maju dengan bersusah payah, wajah Xiaoyan pun sudah bercucuran keringat. Tekanan kuat saat ini membuat Xiaoyan tidak bisa melangkah maju dan mengutuk dengan suara yang rendah. Xiaoyan bergumam tekanan dari kekuatan macam apakah ini? Pada saat ini energi spiritual di tubuh Xiaoyan mengalir perlahan seperti siput. Tetapi Xiaoyan tidak dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual di tubuhnya tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Xiaoyan tahu bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuknya berlatih. Oleh karena itu Xiaoyan pun duduk bersilah perlahan memejamkan matanya dan berkonsentrasi. Xiaoyan mengeluarkan embusan udara putih dari mulutnya dengan ringan dan segera menarik energi dan mulai menyerap. Energi kuat yang berada di dunia ini segera tersedot. Energi ini dengan gila-gilaan dimasukkan ke dalam tubuh Xiaoyan. Pada saat ini di dantian Xiaoyan ada sekelompok cahaya yang dipenuhi dengan aura kuat yang tak terlukiskan dan energi di meridian di sekitarnya mengalir deras. Dengan masuknya energi yang secara gila-gilaan ini aura Xiaoyan juga meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiaoyan benar-benar sangat terkejut karena ia belum pernah mengalami peningkatan kecepatan seperti itu. Begitu cepat hingga Xiaoyan tidak bisa mempercayainya. Xiaoyan benar-benar tidak menduga bahwa menara ini benar-benar dapat mempercepat kecepatan kultivasi. Di sekitar tubuh Xiaoyan energi gila berubah menjadi bintik-bintik energi cahaya di seluruh langit. Sementara itu, Zhang Lao pun memandangi sosok hitam di tengah yang dikelilingi oleh lapisan penuh titik energi cahaya dan diam-diam menggelengkan kelapanya. Ia pun segera tersenyum dan bergumam orang ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Pewaris yang dipilih tampaknya menyebabkan beberapa kemunduran di antara orang lama dari klan Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain di kamar Xiaoyan pagoda emas yang memancarkan cahaya aneh perlahan melayang di udara. Pagoda ini dibungkus lapisan energi dan itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dalam sekejap mata semua tetua termasuk Xiaoli dan Xiaolong segera datang ke kediaman Xiaoyan. Salah seorang tetua melihat keruangan yang dikelilingi oleh energi cahaya dan segera masuk. Ia pun seketika terkejut dan bertanya bukankah ini anggota baru dari klan Xiaobernama Xiaoyan. Baik Xiaoli dan Xiaolong pada saat ini benar-benar kebingungan sebelum akhirnya mereka pun segera mengangguk. Pada saat ini hampir semua anggota keluarga Xiaobernama Xiaoyan telah datang mengerumuni ke diaman Xiaoyan. Di antara kerumunan ada beberapa sosok yang mencolok dengan temperamen mereka yang juga sangat berbeda dari kebanyakan anggota dari klan Xiaobernama. Xiaoli memandang kerumunan yang berisik dan tidak bisa menahan cemberut. Akhirnya ia pun segera berteriak ke arah kerumunan memerintahkan mereka semua untuk diam. Suara ribut dan kasar itu seketika menjadi tenang dalam sekejap mata. Alis Xiaoli pun sedikit mengendur dan berpikir bahwa latihan pertama Xiaoyan ini sangat penting. Oleh karena itu tidak ada yang boleh mengganggunya. Xiaoli pun kembali berbalik dan berkata kepada semua anggota klan Xiaobernama tidak ada yang boleh mendekati rumah ini. Siapapun yang melanggar maka akan ditindak tegas. Semua orang pun diam-diam mengangguk setelah mendengar perkataan dari Xiaoli. Setelah itu kerumunan pun bubar perlahan sementara Xiaoli segera memerintahkan beberapa orang untuk menjaga tempat ini. Pada saat ini tidak ada yang bisa menebak berapa lamakah latihan dari Xiaoyan. Setelah mengatur semuanya Xiaoli pun pada akhirnya kembali melihat ke kamar Xiaoyan sebelum berbalik dan pergi. Sementara itu kembali ke Xiaoyan dimana pada saat ini Doki di tubuhnya perlahan-lahan dipenuhi dengan jejak energi yang tidak bisa dijelaskan. Secara alami energi ini tidak lepas dari deteksi Xiaoyan. Seperti yang diharapkan Xiaoyan bahwa ini adalah orijin ki dari kaisar. Melihat peningkatan Doki yang sangat pesat di tubuhnya Xiaoyan pun merasa sangat aneh. Dua hari telah berlalu dan baru saja Xiaoyan akan berhenti dan beristri jahat sebentar. Tiba-tiba suara Zhang Lau terdengar di dalam hati Xiaoyan. Zhang Lau berkata beberapa hari ini adalah waktu terbaik bagi Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatannya. Jika Xiaoyan berhenti maka ia khawatir Xiaoyan tidak akan memiliki kesempatan seperti itu lagi. Xiaoyan yang memang tidak mengetahui apa-apa segera bertanya mengapa Zhang Lau berkata seperti itu. Xiaoyan tidak mengetahui bahwa setelah kaisar do manapun datang ke benua ini. Pertama kali ia berlatih adalah waktu tercepat untuk meningkat. Meskipun Xiaoyan memiliki banyak keraguan di dalam hatinya namun ketika ia mendengar apa yang dikatakan oleh Zhang Lau. Ia pun melanjutkan pelatihannya dan bertanya-tanya dengan ragu. Bersamaan dengan itu Old Zhang pun segera berkata dengan lembut setelah setiap kaisar do datang ke benua ini. Ia akan mendapat peningkatan besar dalam latihan pertamanya. Tidak ada yang tahu seberapa banyak ia akan meningkat karena itu terkait dengan bakat dan keberuntungan setiap orang. Namun dari pemandangan dihadapannya memberitahu Zhang Lau bahwa Xiaoyan seharusnya bertahan setidaknya selama 10 hari hingga setengah bulan. Xiaoyan tidak perlu khawatir dan yang terbaik saat ini adalah meluangkan waktunya. Setelah Xiaoyan menyelesaikan pelatihan maka Zhang Lau yakin Xiaoyan akan mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Xiaoyan pun berhenti berbicara dan fikirannya kembali tenggelam dalam kultivasi. Pada saat ini kecepatan penyerapan Xiaoyan pun tampaknya menjadi lebih cepat. Dengan penyerapan Xiaoyan energi di dalam menara berkurang tetapi energi di luar menara terus mengalir ke dalam menara. Sementara itu pada saat ini di atas menara ini ada beberapa warna berbeda yang memancarkan cahaya. Old Zen pun mengangkat wajahnya dan menyipitkan matanya ketika ia melihat ini. Bagian atas menara ini ditutupi oleh beberapa garis rumit dan garis-garis ini tidak beraturan. Tampaknya ada sesuatu yang misterius yang tersembunyi di garis-garis yang rumit dan tidak teratur ini. Selain itu ada atmosfer yang kuat yang sangat tidak jelas yang samar-samar terpancar. Ada beberapa titik cahaya yang bersinar di antara mereka dan titik cahaya itu berkedip satu demi satu. Melihat beberapa titik cahaya ini Old Zen pun bergumam pada dirinya sendiri. Dia berkata sepertinya anak ini memang ditakdirkan bersamanya. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan tidak bergerak seperti patung dan waktu pun berlalu. Singkat cerita Xiaoyan telah berkultivasi di sini selama 20 hari. Selain itu titik energi cahaya di seluruh langit masih memenuhi seluruh lapisan menara pemurnian Qi. Sebuah energi unik segera naik dan terbakar di tubuh Xiaoyan. Kerumunan energi terus-menerus menyembur keluar dari gugus energi cahaya. Di bawah siklus yang sempurna kelompok cahaya Doki yang sedikit memerah tidak hanya berlipat ganda. Tetapi juga warna kemerahan di atasnya menjadi semakin jelas dan berkilau. Perubahan Doki seperti itu secara alami tidak luput dari perhatian Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini sepertinya telah mencapai bintang 1 kaisar. Dari penampilan ini kemungkinan Xiaoyan tidak akan lama lagi berada di puncak kaisar awal. Jika ini terus berlanjut maka Xiaoyan dapat benar-benar memasuki tahap tengah kaisar pertempuran bintang 1. Sementara itu di sisi lain saat penyerapan Xiaoyan berlanjut. Di luar rumah Xiaoli pun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Xiaoyan telah berlatih selama hampir 1 bulan. Ia awalnya berpikir bahwa Xiaoyan akan dapat menyelesaikan latihannya paling banyak dalam setengah bulan. Tanpa diduga sudah 20 hari dan energi di sekitar Xiaoyan masih berkumpul. Sementara itu di belakang Xiaoli seorang anggota klan Xiaoyan segera maju dan melihat ke rumah Xiaoyan. Ia pun segera bertanya kepada Xiaoli siapakah orang ini. Butuh waktu yang lama untuk menyerapnya untuk pertama kalinya. Jika orang ini melanjutkannya maka itu akan mendekati rekor dari klan Xiaoyan. Di antara klan Xiaoyan orang yang bertahan paling lama untuk latihan pertama kaisardo adalah Xiaoyan yang pendiri klan Xiaoyan. Dikatakan bahwa Xiaoyan menyerap selama 30 hari ketika ia berlatih untuk pertama kalinya. Dengan begitu ia pun langsung melangkah ke tahap tengah kaisar pertarungan bintang 1. Sementara itu mata Xiaoli pun dipenuhi dengan panas berapi-api ketika ia melihat ke halaman rumah Xiaoyan. Ia pun bergumam mungkin bocah ini bisa memecahkan rekor. Bahkan ia tidak bisa melihat keajaiban apa saja yang bisa ditimbulkan oleh anak ini. Sepertinya hanya Tuhan yang tahu berapa banyak rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya. Seiring berjalannya waktu tetua lain dari klan Xiaoyan juga berdatangan satu demi satu. Ketika mereka melihat pusaran energi di luar rumah mereka semua pun terkejut dan rasa iri segera melonjak di dalam hati masing-masing. Jelas pada saat ini mereka juga tahu apa arti dari semua ini. Para tetua di samping Xiaoli awalnya berpikir bahwa Xiaoyan yang memiliki api suci kekacauan dan naga guntur emas hanyalah sebuah keberuntungan. Tetapi sekarang pandangan mereka semua mulai berubah secara diam-diam. Xiaoyan telah berkultifasi selama 20 hari penuh dan semua orang di klan Xiaoyan sekarang mengerti bahwa meskipun hanya untuk 20 hari. Xiaoyan akan menjadi murid inti klan dan menerima pelatihan kunci klan. Sementara itu kembali ke Xiaoyan seiring berjalannya waktu hisapan di pusaran energi pun menjadi semakin kuat. Energi yang dituangkan ke dalam tubuh Xiaoyan dari dunia luar juga semakin cepat. Proses penyerapan pun terus berlanjut hingga pada saat ini sudah hari ke-29 dari latihan pertama Xiaoyan. Bagian luar ruangan penuh sesak dengan semua orang dari klan Xiaoyan. Sementara itu Xiaoli pun menggelengkan kelapanya dengan sedikit penyesalan dan ketidakberdayaan. Ia pun bergumam sepertinya rekor sebelumnya masih belum bisa dipecahkan. Hal itu dikarenakan mereka melihat energi di luar yang memasuki pagoda semakin melemah. Namun tak lama setelah itu tiba-tiba energi pun mulai meningkat secara perlahan. Energi pun memancar ke seluruh ruangan di dalam dan dengan cepat dari segala arah. Wajah tua Xiaoli tiba-tiba menunjukkan ekspresi kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia pun bergumam bagaimana lebih banyak kejutan yang harus Xiaoyan berikan kepada dirinya. Mungkinkah Xiaoyan benar-benar dapat memecahkan rekor ini? Pada saat ini setiap anggota keluarga klan Xiao dapat merasakan banyaknya energi yang berada di cahaya di sana. Mereka pun bergumam bahwa ini masih belum berakhir dan terus berlanjut. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan benar-benar lupa dengan konsep watu dan saat ini Xiaoyan merasa sangat nyaman. Setelah beberapa jam cahaya kuat yang aneh perlahan surut. Cahaya ini menjadi redup sebelum akhirnya benar-benar menghilang. Segera setelah cahaya yang kuat menyebar gugus cahaya doki yang tersembunyi di dalamnya menampakkan dirinya. Xiaoyan juga sangat bersemangat karena ia dipromosikan ke tahap tengah kaisar pertarungan bintang 1 dengan begitu mudah. Jelas pada saat ini Xiaoyan sendiri bahkan tidak pernah membayangkan hal ini. Pada saat ini darah Xiaoyan sedikit mendidih karena ia merasakan bahwa meskipun ia telah menembus tahap tengah bintang 1 dodi, penyerapannya masih belum berhenti. Oleh karena itu Xiaoyan juga menyadari bahwa latihan pertamanya pada saat ini belum berakhir. Gugusan cahaya tampaknya tidak mampu menahan hisapan energi yang sangat besar. Sementara itu di luar pagoda banyak orang yang menunggu Xiaoyan berlatih. Mereka pun menghitung mundur ketika mereka bertanya-tanya apakah Xiaoyan mampu memecahkan rekor. Setelah lama menunggu dan menghitung mundur sorakan gemuruh pun segera meletus di luar rumah. Banyak orang berteriak bahwa ini sudah 30 hari. Ini sudah satu bulan dan anak ini benar-benar memecahkan rekor. Setelah puluhan ribu tahun seseorang akhirnya memecahkan rekor yang ada dan semua orang di klan Xiao seketika mendidih. Pada saat ini hampir semua tetua merasakan aura yang tiba-tiba menjadi lebih kuat pada saat Xiaoyan memecahkan rekor. Sosoknya tampak sedikit gemetar. Setelah leluhur ternyata masih ada monster lain yang begitu mengerikan. Jenius dalam klan Xiao ini benar-benar berkah bagi keluarga Xiao. Pada saat ini mata para tetua memancarkan semacam harapan. Sementara itu di sisi lain Xiaoli pun menunjukkan senyum yang agak menarik di sudut mulutnya. Pada saat ini tinju Xiaoli juga terkepal erat ketika ia melihat masuknya energi dan batangan cahaya yang terus-menerus di hadapannya. Xiaoli pun segera terbangun dari kegembiraan di dalam hatinya dan segera berteriak dengan suara yang dalam. Ia memerintahkan semuanya untuk diam. Kultifasi Xiaoyan pada saat ini belum berakhir. Semua orang pun seketika terdiam setelah mereka mendengar teriakan dari Xiaoli. Barulah pada saat itu semua orang menyadari bahwa pelatihan Xiaoyan ini belum berakhir. Mereka menahan kegembiraan mereka barusan dan menatap kamar Xiaoyan dengan seksama. Penantian yang awalnya membosankan pada saat ini menjadi semacam antisi sapi yang membuat darah orang mendidih. Semua orang sangat ingin tahu berapa lamakah Xiaoyan terus berlatih. Karena apakah Xiaoyan akan maju setelah pelatihan ini selesai. Sementara itu di sisi lain ketika api surgawi melunakan orijin Kikaisar yang diserap. Jejak api kuning pucat dihasilkan secara samar-samar di dalam api surgawi. Xiaoyan dapat merasakan dengan jelas bahwa ada sesuatu yang sangat menakutkan. Xiaoyan pun mengamati adegan ini dengan hati-hati dan merasakan ada suasana kuno yang samar-samar di dalam nyala api. Xiaoyan pun terus menyerap energi hingga akhirnya energi di sekitar pun mulai menunjukkan tanda-tanda menghilang secara bertahap. Xiaoyan juga mengetahui bahwa saat ini mungkin akan segera berakhir. Waktu pun berlalu dengan lambat hingga akhirnya energi yang sangat kuat meletus dari tubuh Xiaoyan. Xiaoyan segera menyadari bahwa ini adalah sebuah terobosan. Latihan lebih dari sebulan ini akhirnya benar-benar tidak sia-sia. Seteguk udara putih kuning muda perlahan dihembuskan dari mulut Xiaoyan pada saat ini. Dengan berakhirnya kultivasi hati Xiaoyan yang tegang pun perlahan mengendur. Jiwanya menjadi pusing untuk beberapa saat dan ia segera menarik diri dari kondisi kultivasi. Di menara pemurnian Qi yang luas Xiaoyan pun akhirnya perlahan membuka matanya dan di antara matanya yang gelap ada cahaya kuning muda yang melintas. Xiaoyan pun mengangkat kelapanya dan matanya menyapu ke arah dua orang yang berada di menara pemurnian Qi. Xiaoyan pun bergumam bahwa ini sungguh kekuatan yang dahsyat. Apakah ini tahap menengah dari Kaisar Bintang 1? Setelah merasakan kekuatan yang berada di dalam tubuhnya Xiaoyan pun perlahan berbalik. Ia menatap tetua Zhan di kejauhan dan membungkukan tangannya ketika ia mengucapkan terima kasih. Saat ini Xiaoyan seperti pemuda yang tidak mengerti apa-apa seperti pada saat ia berada di kota wutan. Tetapi pada saat ini tetua Zhan seperti Yaolau pada saat waktu itu yang membantu Xiaoyan. Ia menunjuk dan mengurus semuanya untuk kemajuan Xiaoyan. Sementara itu Old Zhan pun tersenyum ringan pada Xiaoyan dengan pipinya yang kisut. Ia pun segera melambaikan tangannya dan berkata bahwa ini hanyalah usaha yang kecil. Xiaoyan pun nyengir dan menoleh sebelum akhirnya bertanya sudah berapa lamakah ia berlatih. Tetua Zhan pun segera menjawab dengan lembut bahwa Xiaoyan telah berlatih selama setengah bulan tempatnya 45 hari. Xiaoyan pun segera bergumam tidak heran karena Xiaoyan telah berlatih begitu lama. Xiaoyan pun diam-diam merasa senang di dalam hatinya. Xiaoyan merasa senang namun masih sedikit bingung dengan pagoda yang benar-benar memiliki misteri yang tak terbatas. Jika pelatihan ini tidak berada di dalam menara kemungkinan Xiaoyan tidak akan mampu melonjak begitu pesat. Xiaoyan diam-diam mengagumi menara ini dan langsung melihat ke jalur cahaya yang berada di tengah menara. Jalur cahaya ini seharusnya masuk ke lantai dua dari menara. Merasa bahwa lantai pertama memiliki manfaat seperti itu, Xiaoyan mau tidak mau sangat ingin pergi ke lantai dua untuk melihat-lihat. Pada saat ini jantung Xiaoyan pun tiba-tiba berdebar ketika ia memikirkan untuk naik ke lantai dua. Tepat ketika Xiaoyan hendak pergi, suara Ol Zhan pun segera terdengar di belakang Xiaoyan. Ia berkata kepada Xiaoyan agar ia jangan terlalu serakah. Meskipun Xiaoyan memiliki syarat untuk masuk sekarang, namun Xiaoyan masih harus mengeluarkan orang-orang di luar rumahnya terlebih dahulu. Jika Xiaoyan tidak berhenti untuk berlatih, mereka mungkin tidak dapat menahan diri untuk masuk ke sini. Selain itu, jika menara ini ditemukan oleh mereka, maka itu tidak akan ada gunanya bagi Xiaoyan. Mendengar kata-kata dari belakangnya, Xiaoyan pun seketika terkejut. Jelas pada saat ini Xiaoyan tidak tahu apa-apa tentang situasi yang berada di luar rumahnya. Xiaoyan pun segera berbalik dan melihat dua sosok di kejauhan. Yang satu adalah Zhan Lao dan yang lainnya adalah Long Yi yang telah pulih. Akhirnya Xiaoyan pun mengangguk, berjalan menuju ke arah Long Yi dan menatap ke alah Long Yi yang telah pulih. Xiaoyan pun akhirnya tersenyum berbalik dan berterima kasih kepada Zhan Lao. Namun ketika Xiaoyan hendak keluar, Xiaoyan tiba-tiba seperti teringat sesuatu dan berhenti. Xiaoyan pun segera berbalik dan berkata seharusnya tetua Zhan tahu bahwa saat ini Xiaoyan telah menembus kekuatan tingkat menengah bintang satu kaisar. Xiaoyan ingin tahu apakah tetua Zhan dapat memberitahu Xiaoyan untuk menyembunyikan kekuatan ini. Kekuatan ini mungkin sedikit mengejutkan, namun Xiaoyan masih sama seperti dulu. Xiaoyan tidak suka terlalu pamer kekuatan di depan orang. Xiaoyan pun segera melirik ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa hal itu sederhana. Setelah Xiaoyan keluar, orang-orang paling hanya melihat bahwa Xiaoyan adalah level menengah di pertengahan tahap kaisar pertarungan bintang satu. Tetua Zhan pun mengerutkan keningnya ketika ia berkata bahwa ia benar-benar tidak mengerti mengapa Xiaoyan ingin menyembunyikan kekuatannya. Bukankah dengan melakukan hal tersebut benar-benar membosankan? Menanggapi pertanyaan tersebut Xiaoyan pun tidak menjawabnya. Yang Xiaoyan lakukan hanyalah segera menangkupkan tangannya dan berterima kasih. Xiaoyan pun segera melangkah pergi setelah ia berterima kasih. Setelah Xiaoyan keluar, ia pun segera menyingkirkan pagoda dan menyimpannya. Saat Xiaoyan membuka pintu, suara teriakan yang luar biasa segera terdengar di terlinganya. Hal itu membuat Xiaoyan sedikit bingung dan hanya mampu menggelengkan kelapanya. Xiaoyan benar-benar terkejut setelah melihat kerumunan yang berada di hadapannya. Xiaoyan tidak tahu bahwa ia adalah kaisar dobaru yang memecahkan rekor yang tidak dapat diselesaikan oleh anggota klan Xiaoyan tak terhitung puluhan ribu tahun lamanya. Banyak sesepu segera bertanya kultivasi level seperti apa yang telah Xiaoyan capai saat ini. Mereka benar-benar menunggu dengan banyak harapan di hati masing-masing. Di seluruh Dizou, di antara keluarga yang kuat, Dodi yang berlatih untuk pertama kalinya yang mencapai 1,5 bulan. Belum pernah ada orang yang mencapai tahap seperti itu di dalam sejarah. Oleh karena itu, saat ini semua orang dari klan Xiaoyan memfokuskan pandangan mereka pada tubuh yang agak kurus di luar pintu. Tak lama, salah seorang tetua segera membocorkan kekuatan dari Xiaoyan. Ia bergumam bahwa ia tidak menyangka anak ini tiba-tiba bisa maju ke tahap tengah bintang 1, Dodi. Mendengar perkataan tetua tersebut, semua orang pun seketika menjadi terjekut. Para tetua pun segera bergumam sepertinya dengan kemampuan Xiaoyan ia akan mengalami perkembangan yang pesat dalam waktu yang singkat. Pada saat ini, para tetua semuanya memikirkan hal tersebut. Apa yang akan terjadi jika Dodi bintang 6 muncul di antara klan Xiaoyan? Sementara itu Xiaoli di kejauhan tampak terkejut sebelum akhirnya segera berteriak. Ia bertanya apakah semua anggota dari klan Xiaoyan merasakan kebahagiaan. Banyak anggota suku pun seketika memandang ke arah Xiaoyan yang keluar dengan sedikit fanatisme. Semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa Xiaoyan tidak diragukan lagi akan menjadi objek pelatihan utama klan Xiaoyan. Sementara itu Xiaoli pun segera melangkah maju dan tangannya segera menekan bahu Xiaoyan dengan berat. Ia pun segera berkata dengan lembut agar Xiaoyan pergi mengikutinya. Ada beberapa hal yang harus ia beritahu kepada Xiaoyan. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Xiaoli pun berbalik ke arah kerumunan dan memerintahkan semua orang untuk pergi berlatih. Setelah selesai berbicara Xiaoli pun kembali berbalik dan terbang menjauh. Pada saat ini siapa yang berani tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Xiaoli. Oleh karena itu kerumunan pun segera pecah tersebar dengan semua orang yang meninggalkan kediaman Xiaoyan. Pada saat ini nafas dingin terpancar dari kerumunan. Di bawah persepsi jiwa Xiaoyan yang sangat kuat semua aura tidak bisa lepas dari deteksi Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba menoleh dan melihat kekerumunan yang secara bertahap bubar. Pada saat itu Xiaoyan merasakan aura dengan sedikit niat membunuh di dalam aura tersebut. Dapat dikatakan bahwa ia sebanding dengan diri Xiaoyan saat ini. Xiaoyan sadar sepertinya akan ada banyak permasalahan di klan. Setelah mendeteksi hal tersebut Xiaoyan pun segera mengabaikannya. Xiaoyan segera mengikuti kecepatan Xiaoli dan terbang ke kejauhan.